aduh ya Allah aku mau kafe selamat menikmati halo teman-teman Assalamualaikum selamat pagi teman-teman di Taiwan masih pagi baru jam 9 pagi dan kebetulan tadi tuh saya ada telepon dari kurir ini tadi di bawah udah disemprot ya sama bapak satpamnya terus tadi juga saya semprot lagi lanjut ya saya tuh tadi dapet telepon kalau ada pengiriman barang kayak gitu teman-teman Alhamdulillah ya barangnya nyampe dengan selamat sampai dari dari selamat sampai Taiwan Alhamdulillah dan terima kasih sudah dikirimin barang jadi lanjut saja ya teman-teman ini tuh saya mau buka barang kiriman dari kakak saya dari Jogja ya tapi kan kayaknya kayaknya kedengarannya kurang baik sih tapi gak apa-apa lah ini tuh saya ada dapat kiriman teman-teman dari kakak saya yang dari Jogja kebetulan pas mungkin minggu kemarin itu kan saya udah udah posting di Instagram dimana gitu ya kalau saya dikirimin jajanan dari Jogja Jakarta dan Alhamdulillah sekarang tuh 8 hari teman-teman 8 hari sudah sampai Taiwan tadi kurinnya udah nilpon masih pagi-pagi kalau ada paketan dari Indonesia saya bilang iya Alhamdulillah ya terima kasih sudah di telpon dan sekarang waktunya kita mau buka ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan sedih kayaknya itu apa remok teman-teman mudah-mudahan apa itunya padahal diwadahin toplesnya masih itu hancur Bismillahirrahmanirrahim mari kita buka bareng-bareng padahal bubuknya udah wah hajar minah remok semuanya ini apa ini aduh Bismillahirrahmanirrahim dan akhirnya remok jadi bertubi-tubi nah ini tuh brodol remok guys remok guys yang remok 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 sedih sekali remok remok wah sedih ya itu pecah kayaknya hancur minah sedih temen-temen remok remok jadi wah sedih ya tadinya penuh sekarang jadi nggak penuh sekarang buka yang ini ya lanjut saja ya yang ini dibuka ini apa ini o o o o o o o o o ini apa namanya ini tuh telo teman-teman telo dan yang ini satu lagi ya yang satu lagi ini ini saya cek nanti ken dan yang ini opak buli teman-teman iya remuk iya remuk juga sedih saya saya sedih payetnya hancur renyah sih sedih aku ini teman-teman mau tak buka ya remuk sedih aku tuh payetnya remuk masih renyah sih aku sedih aku sedih kudunya payak Jogja bunter ini jadinya gak bunter temuk kabe tuh tadinya kayak gini teman-teman sedih ya tuh kayak gitu teman-teman pecah bener-bener longso teman-teman sedih yakin saya saya pengen lihat kulit-kulitnya gak jadi emang remuk kayak gini sesek sesek dah dani aduh ya Allah teman-teman remuk kabe apa toplesnya pecah aduh sedihnya ya Allah sedih banget teman-teman ini jadinya kayak gini remuk semuanya sewa dani plastik klip saja jadinya dua gini remuk masih renyah ya udah gak apa-apa teman-teman yang penting udah sampai ya ini payaknya meskipun remuk gak apa-apa yang penting saya udah ngerasain enak payak kesukaan saya ini tapi sedih saya bangun nangis kasihan yang bikinnya tapi alhamdulillah udah nyampe ya cuman berapa hari gak sampai seminggu seminggu ya sampainya berhubung kemarin kan hari minggu sabtu minggu kan libur ya tapi alhamdulillah kangen 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 saya terobati dibikinin payak dari Yogyakarta buatan kakak saya terima kasih buat kakak saya yang selalu mengerti dari dulu dia tuh ngerti saya ya teman-teman kemarin 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 itu cuman iseng-iseng mau dibikinin payak ya gak apa-apa bikinin coba aja ngirim dan alhamdulillah dikirim tapi hancur ya Allah gak apa-apa ini masih ada ini lah gak apa-apa ya di tempat kalian namanya apa begini satu plastik terus ada ini kerupuk nasi juga saya tuh gak tau saya tuh paling suka kerupuk-kerupuk kayak gini yang dari ubi eh dari ubi dari singkong terus dari beras tuh saya paling suka terus kayak peyek kayak gitu tapi peyek juga saya tuh sukanya peyek kayak gini yang dari Jogja kayak gitu yang bulet kayak gitu dibikinin malah hancur tapi gak apa-apa lah masih bisa dimakan ya tapi campur susi kenapa bisa hancur yang namanya di pesawat mungkin ditumpuk-tumpuk kayak gitu ya sedih ya Allah gak apa-apa lah buat pelajaran besok lagi mau kalau mau dibikinin pakai toplesnya yang benceng terima kasih buat Mbak Waji buat kakak saya yang bikin ini udah saya terima enak meskipun meskipun hancur gak bulet lagi gak apa-apa ya buat kepengalaman besok lagi kalau mau ngirim pakai yang toples yang keras biar gak kepencet-pencet tapi sama aja ya yang namanya ditumpuk-tumpuk kita gak tahu tapi gak apa-apa lah saya udah seneng bisa makan bayi ini terima kasih rasanya kurang enak ati nah saat ini kerupuk berhasil jangan masih remuk ini misur soalnya ini kan tipis banget selamat selamat sub indo by broth3rmax